Halo sahabat pingpong, kali ini saya akan bahas tip melakukan kukulan topspin dan kemana-mana ya Yang baru datang, silahkan langsung subscribe channel ini Channel ini cocok untuk kamu yang lagi belajar pingpong dan tentunya ingin meningkatkan kualitas kukulan Untuk bisa melakukan kukulan ini, ada beberapa tip yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu Apa aja itu, langsung saja kita bahas Tips yang pertama, posisi bed selalu terdekat atau vertikal saat tidak melakukan kukulan ini Tips kedua, posisi tangan selalu menuntut posisi siku-siku seperti ini Dan tips yang ketiga, posisi badan selalu menunduk Tips keempat, kaki tidak boleh sejajar Artinya, agak miring seperti ini Kaki kiri di depan dan kaki kanan agak di belakang sedikit Sampai disini, kalau ada pertanyaan, bisa langsung tulis di isi kolom komentar Dan yang belum subscribe, bisa langsung subscribe dan tekan tombol lonceng juga ya Tips kelima, kukul bola selalu di depan badan kita Tidak boleh agak di belakang dan tidak boleh terlalu di depan Seperti orang melakukan tepuk tangan Nah, pas tepukan itu adalah posisi bagaimana bola harus kita kukul Tips keenam, maksimalkan power saat mengenai bola saja Tips ketujuh, saat hendak melakukan kukulan top speed ini Arahkan bed kita dipatokkan garis yang putih di depan Dan bed jangan melewati batas kepala Tips kedelapan, bantu dengan putaran pinggang saat memukul atau menggesek bola Tips yang kesembilan, pastikan pergelangan Anda kaku, tidak fleksibel seperti teknik spin ngantung Tips kesepuluh, pastikan jarak badan Anda dengan bola, tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh Sesuaikan dengan kondisi bola Perhatikan, saya selalu menghampiri bola, jadi menjaga jarak, jadi tidak terlalu jauh dari meja, juga tidak terlalu dekat dari meja Saat melakukan kukulan, pinggang membantu memutar untuk memaksimalkan hasil kukaran mitula tersebut Tangan selalu membentuk siku-siku, artinya tidak lurus dan selalu diarahkan ke baris hat putih Badan selalu menunduk dengan ditujuan supaya kita lebih fokus terhadap datangnya bola dari meja lawan Pukul bola di titik puncak ataupun titik ketiga dari pantulan bola tersebut Terima kasih telah menonton! Maksimalkan power saat mengenai bola saja ya, artinya saat membuka awalan jangan ada tenaga, jadi lebih efektif dalam penggunaan tenaga Saat awalan ingat gate dibuka, semakin gula tajam semakin gula tajam semakin gula tajam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!